Disional Indonesia mungkin ya Nanti kita boleh Lihat-lihat nih, kalau misalkan Para fakulta member yang ada di rumah Ataupun di kantor sekarang, boleh Dicatat dulu nih, resep-resepnya Apa aja, step-by-stepnya gimana Nanti supaya bisa dirikuk Nanti di rumah, gitu ya Oke Baik Dan untuk Acara ini juga Menjangkau seluruh fakulta member yang tersebar Di seluruh kampus BINUS University Baik di Kemanggisan, Alam Sutra Bekasi, JWC BINUS Aso, Bandung Dan juga Malang, sehat dulu ya Buat semuanya para fakulta member yang sudah tersebar Di seluruh Indonesia Semoga sehat selalu dan semoga enjoy Untuk ikutin acara kita pada hari ini Dan juga untuk Para fakulta member yang sudah Yang juga bisa menyaksikan Dengan langsung akses di website kita Di www.binus.tv Nah, sebenarnya itu sudah Hadir nih Kedua chef kita yang akan mengajarkan Masakan-masakannya pada hari ini nih Ada Chef Farah Levita dan Chef Nurul Sukmalestari Boleh saya hai dulu Halo Chef Farah dan juga Chef Nurul Ada di Anggrek Betul ya Ibu ya? Betul Kita di langsung Di web fakulta manajemen Di kitchennya Iya, oke Nah, untuk memperkenalkan Kedua chef ini Saya sudah merangkum Dalam video yang satu ini Silahkan disimak Chef Nurul Sukmalestari S.S.P.R.M.M.C.E. Menjabat sebagai Subject Content Coordinator Culinary Art Hotel Management Binus University Nilai dan sertifikasi Akademik Chef Nurul saat ini Sebagai asisten ahli National Certified Lecturer Dan sebagai Hospitality Educator From American Hotel and Lodging Educational Institute Keahlian mengajar Chef Nurul saat ini Di subjek Introduction to Food Production Kitchen Operation Catering Management Asian Cuisine Human Resources Management Chef Farah Leftia S.S.P.R.M.P.R.M.C.E. Menjabat sebagai Laboratory Coordinator Hotel Management Di Binus University Nilai dan sertifikasi Akademik Chef Farah saat ini Sebagai Asisten ahli Asesor bidang perhotelan Sertifikasi kompetensi Dan berupakan member Of IPA Atau Indonesia Pastry Alliance Keahlian mengajar Chef Farah saat ini Di subjek Food Nutrition Indonesian Culinary Pastry and Bakery Iya itu tadi Udah profil dari Kedua Chef kita Pada hari ini Tapi ternyata Di hari ini juga Bukan hanya Chef aja Tapi kita juga Ditemani oleh Moderator kita Pada hari ini Ibu Olivia Olivia Rombot Ibu apa kabar Sudah hadir disini Bu Olivia Terima kasih atas Ternyata Ternyata Saya akan memperkenalkan Sedikit profil dari Ibu Olivia Olivia Rombot Tadi sudah Tidak Tadi sudah luar biasa Terima kasih atas Tidak 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 Hari ini Tidak 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 Minuman Sama Dijak Itu berbeda Dan kita akan belajar Dari dua chef Yang luar biasa Baik apakah kita akan Mulai saja Bapak Ibu Ini live Kita akan Melihat Beliau-beliau Yang sangat kompeten Di bidang masak Memasak ini Untuk langsung saja Mendemokan begitu ya, kalau di kelas saya dia mau teaching ya, kalau ini dia mau masak ya, baik, apakah nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan saja langsung di chat, selama sedang masak supaya seperti acara-acara profesional yang chef-chef ala chef Juna itu ya ya Bapak Ibu silahkan saja kita berdiskusi tanya jawab, kenapa Chef Farah? Jadi kisih kan biasanya teriak-teriak pakai kalau ini dia nggak pakai, pakai hati baik gitu ya baik, terima kasih, untuk itu silahkan, siapa yang akan terlebih dahulu silahkan saja untuk saya yang terlebih dahulu silahkan chef Farah saya yang terlebih dahulu membuat, jadi ini kita balikin desertnya desertnya duluan karena kemarin juga kita buat ini itu memang ada rencana sedepannya mungkin mulai bulan depan ya kita sudah mulai memasuki bulan ramadhan untuk mulai puasa jadi kita juga bisa menyiapkan apa namanya desert ini untuk penuka makanan buka puasa yes, ide ya ide untuk menu buka puasa untuk buka puasa tapi kalau belum sampai buka puasa dan nyoba duluan nggak apa-apa nggak dosa, nggak dosa saya ingin menjawab kita ya supaya ya boleh, boleh langsung mencoba nah hari ini saya akan membuat tadi apa namanya escara desert box karena namanya desert box jadi kita mempergunakan box atau kotak seperti ini ya kotak seperti ini nanti kita mencoba ke dalam sini tapi kalau saya nggak pengen pakai box saya mau pakai gelas bisa berbelang saja ya kita menggunakan gelas yang seperti ini jadi nanti diinginkan langsung di dalam sini dengan gelasnya oke nah nanti ada ada fragment juga yang bisa di share ya jadi sambil saya cerita sambil apa namanya bercerita-berkata buka semua tanya ya jadi ini apa namanya kita base-nya saya menggunakan diskuit dibawahnya ya jadi diskuit yang kita pakai itu kebetulan karena SLR tuh biasanya limitrik dengan tiga bahan yang pasti biasanya ada ya ada kelapa ada nakal sama ada albutan tiga bahan itu yang biasanya selalu ada di SLR nah dari situ saya juga karena biskutnya lebih enak ya biskut kelapa biar nyambung gitu ya miskutnya saya pakai biskut kelapa seperti ini biasanya apa namanya bentuknya seperti ini tapi kalau misalnya mau punya biskut yang lain boleh-boleh aja nah disitu tadi itu saya apa namanya saya hancurkan haluskan bisa dimasukin klasik ke si seperti ini jadi sudah halus ya kita berkutiran gitu kemudian bahannya selain itu kita juga mempergunakan untuk isiannya nanti mempergunakan alpukat yang sudah dihaluskan seperti ini alpukatnya kemudian ada juga santan ya pakai santan saya terus kemudian pakai nah tadi yang saya pakai saya bilang kalau steller kalau tidak ada si pelapa mudanya kurang oke gitu ya jadi saya pakai pelapa muda ini sudah saya potong-potong muda supaya enak kalau dimakan sama dilihat enak di dalam bak karena kalau pesri itu biasanya identik dengan yang cantik-cantik ini ada juga apa namanya apokat yang sudah potong-potong tidak ya untuk penambah rapanya saya juga kamu apa menyiapkan ini sirup ini sirup ini sirup tepuk pandan ya bisa dibeli jadi atau bisa dibeli kebetulan kalau saya dibeli sendiri ya jadi sirup ini bisa dibuat dari gula yang dicampur dengan air perbandingannya bisa satu banding satu atau satu banding setengah kemudian dipanaskan tapi gulanya larut kemudian diberi efek ya kebetulan yang saya pakai adalah sirup pandan nah sirupnya juga pukup pandan yang dipakai nah ini kebetulan juga untuk penambah rasa si apokat tadi ya karena apokat biasanya rasanya kan enggak manis tapi juga agak awar saya tambahkan madu madu ini kebetulan sudah saya lepas merknya karena saya enggak diendor kalau kemudian oke nah sebagai penonton saya tambahkan tepung waizena ada tepung waizena di sini terus ada butter atau margarin yang sudah saya sayurkan ada juga ini sih kuning telur ya kuning telur kuning telur fungsinya selain menambah rasa menjadi lebih enak juga menambah kisi kuningnya dengan campuran kuning telur otak kuning telurnya saya campurkan dengan apa namanya tadi kekunggian saya akan masak dulu si santan santannya saya masak santannya ini tadi kita boleh pakai santan yang atau kita pakai santan juga boleh kalau santan kita harus menambahkan dengan air kalau kita lalu besar tapi kalau memang lalu seperti ini saya panaskan santannya sambil dipanaskan saya ini ada tepung maizena ya kalau tepung maizena ini kita biasanya tidak pernah meletakannya langsung di dalam airan yang tanas karena nanti dia akan mengumpah biasanya saya bantu dilarutkan dengan air nah sebetulnya tadi kan saya siapkan juga kelapa kelapa ya biar dia lebih enak air kelapa tadi saya juga pakai untuk melarutkan si tepung maizena ini ini kita mau bikin apanya supaya biasanya kan biasanya kan kalau di alat di tepeler itu kan berair ya kuning telur juga saya campurkan di sini ya di kemudian waktu kita aduk-aduk mungkin ada yang tanya kenapa kalau pakai telur ini supaya setelurnya pasti tidak menggumpah dan berkelas biasanya aduk-aduk warnanya juga nanti agak kekuningan biasanya warnanya agak kuning ini ini nanti tunggu sampai ada mendidih sudah mulai mendidih dia baru kita masukkan campuran ini kalau tadi dari awal tepung sama kukin telur memasukin tapi aduk tapi biasanya nanti agak lama kemudian kita juga harus konsultan aduk sedikit dua mata tahu sudah menggumpah kalau tidak sudah mulai mendidih sudah mulai mendidih saya farah tadi air kelapanya berapa ukurannya berapa liter air kelapanya tadi air kelapanya hanya saya larutkan kira-kira sekitar 50-100 cc 50-100 cc ada peserta yang bertanya tadi memang ingrediensnya belum disebutkan saya cek oke jadi kurang lebih segitu ya chef ya terus kuning telurnya ada yang saya kliatkan kuning telurnya ada berapa katanya kuning telurnya satu cukup sih karena apa namanya ini itu itu gak amis ya chef gak bikin amis ya chef enggak kalau ini sih gak akan amis ya karena masih banyak santannya masih lebih banyak santannya kita aduk sampai dia mengental ya kita aduk sampai mengental pada saat mengaduk mungkin kita juga harus pelan-pelan ya karena nanti supaya dia tidak menggumpal nah ini kalau sudah tadi kairan yang tadi dia sudah mengental mungkin bisa di angkat nah tuh ya sudah mengental ini sudah bisa dimasukkan oh ada yang banyak juga ini sebetulnya tidak perlu manis ya kenapa karena yang lain-lain masih ada tapi kalau memang tadi mau ditambahkan gula boleh berharga 1-2 sendok boleh atau yang kalau saya kebetulan gak suka yang gue banget atau manis banget jadi biasanya saya tambahkan gula yang manis ya tapi telurnya kalau dikocok sampai berbusa hanya larut saja hanya larut ini ada bapak-bapak ini banyak yang makin ini ya ini malas aktif ya bun jadi ini tadi sudah kemudian kalau sudah seperti ini bentuknya bisa didinginkan dulu jadi jangan panas panas kita akan langsung lakukan kalau tepung maizena nya diganti hong kue bisa kah chef bisa saja jumlahnya sama sebetulnya sebetulnya cuma mungkin beda dirasa ya chef karena tepung hong kue kan dari kacang hijau itu sih bedanya kalau maizena jari jagung ya ada yang bilang oh sama saya sepanakan diambilkan saja diambilkan saja itu ya Pak biasa ya Pak seperti ini ya kalau sudah didinginkan dia akan mengempat seperti ini nah kemudian ini akan saya bagi dua misalnya dua karena satu akan saya campurkan dengan apa namanya avokat avokat makanya tadi gulanya banyak-banyak ya gulanya saya tidak kasih banyak karena ini akan manis apa namanya orang sudah mengulai mengulai mengurangi gula-gula ya jadi biasanya banyak yang sampai emak banget jadi kadang-kadang kan kanisnya luar biasa ini kalau dikenagain ternyata saya rendah kalori makanan ini rendah kalori waduh kalau rendah kalori masih ada ini kalau untuk membuat ini supaya jadi rendah kalori mungkin gulanya gula yang rendah kalori gula diet atau kalau kita habis makan supaya lebih rendah lagi kita makan sebelum makan doa terus kasih ke sebelah itu lebih rendah lagi kita aman kita kasih ke sebelah ya bapak ibu ya kalau makan siang sore ini kita jalan banyak jalan ya kalau ini yang sudah dicampurkan dengan sirup toko pandan ya tadi kata saya bapak bapak ya supaya tercampur rata dan halus ya nah yang satu lagi saya akan campurkan dengan sedikit madu ya supaya tadi manisnya karena saya pakai gula oke jadi ada madunya ya sehat juga ya bu ada madu kemudian ditambahkan juga dengan si avokado tadi yang sudah di haluskan jadi saya haluskan ini avokadonya jadi nanti warganya tansip bu ada sepak ada ada jauh menggugah selera ya menggugah selera nah biasanya soalnya biasanya makan juga kita lihat dari tampilannya apa namanya warnanya lebih menarik ini soal sirup boleh diganti ya chef sirupnya bisa diganti sirupnya bisa diganti boleh ya saya juga ya dan mau sirup vanilla boleh mau sirup apa namanya biru strawberry pisang ambung ini tadi merupakan ini bisnisnya bisnis yang tadi sudah dihaluskan itu ditambahkan dengan mentega yang sudah jadi memang rasanya agak gurih sedikit gurih dicampur dengan manis jadi tidak enak makannya nah ini boleh terserah kita mau pakai butter boleh mau pakai margarin juga boleh silahkan dipilih saja yang yang lebih disuka nah ini dicampurkan dicampur supaya dia lengket di dasarnya kalau enggak nanti jadi agak berantakan kalau misalnya enggak dicampur dengan margarin atau butter jadi margarinnya itu berguna untuk merekatkan pantes ada beberapa resep dari beberapa resep yang memang kalau puding kita mau kasih itu harus ada margarin kadang kalau langsung ditaruh dia ambir gitu ya chef ya gitu hampir kayak hati saya ya bu ya kalau bilang langsung dua ini boleh ditambahkan bapak ibu ini bapak ibu juga kita melatih keterampilan berhalusit apa ya berimajinasi ya rasanya diimajinasikan saja mohon maaf ya bapak ibu oh ada yang bilang goset jadi bilang LRC ya pak kalau digoset ya pak gosetnya LRC ya bu ya iya ini bau si biskuit kelapanya sudah enak banget ini tadi apalagi dicampur dengan margarin tadi ya kurih ya pasti yang ini tadi kita masukkan ke dalam piping bag masukkan ke dalam piping bag supaya lebih supaya lebih rapi ya lebih rapi maksudnya kalau pakai kantok aja boleh boleh aja ya boleh-boleh saja apalagi kalau udah ditungguin di meja makan makan makanan biasanya gitu kalau buat gitu yang hantri udah banyak ini mulai kita masukkan ke dalam box dimasukkan di dalam box boxnya dengan cara ditekan-tekan ya tekan-tekan sampai dia dasarnya tertutup oleh si biskuit tadi kalau tebal tipisnya tergantung klerah mau tipisnya lebih banyak boleh kalau mungkin mau lebih pelanya lebih banyak yang dirasakan boleh nah ini untuk yang digelas 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 juga sama kalau digelas seperti itu kalau dengan bahan-bahan tadi kira-kira ini bisa dimakan untuk berapa orang kalau kita makan di rumah ada ukuran normal kalau tempatnya kecil bisa banyak kurang lebihnya bisa sekitar 3-4 box kalau ukurannya seperti ini kurang lebih 10x10 kalau ini kebetulan saya menggunakan yang box seperti ini tapi apa maksudnya ada menggunakan crumble seperti ini atau si biskuit tadi yang dihankilkan tapi misalnya saya di rumah punya bolu gitu misalnya bolu atau cake yang bisa saya masukkan ke situ boleh 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 atau misalnya saya punya roti tawar warna hijau boleh sebenarnya bisa reaksi dengan bahan-bahan apa yang ada di rumah sebetulnya jadi tidak perlu harus biskuit harus yang lain nah ini kita mulai gunting si ini tadi apopatnya sudah saya masukkan ke ini ke dalam plastiknya ini namanya plastik segitiga ya chef ya plastik segitiga boleh seperti apa plastiknya seperti ini biasanya kalau di toko yang jual bahan kue bahan kue dia sudah ada jadi namanya piping bag tapi kalau misalnya tidak punya saya punya plastik biasa boleh tidak bisa tapi tinggal tepuk saja mungkin ini kalau sudah boleh diratakan supaya bentuknya lebih rata dan lebih rapi gitu ya chef ada pertanyaan jika santan diganti dengan fiber cream bisa tidak wah bisa banget wah ini pasti yang lagi daya-daya kebetulan saya juga pakai fiber cream tadi ya cuman memang kan itu tadi wah nanti iklan saya endorse nih ya jadi bisa juga itu digunakan itu atau misalnya adanya susu low fat boleh gak boleh gitu ya pakai susu low fat misalnya ini kurang lebihnya seperti ini nanti nah ini untuk si apa namanya tengahnya kita boleh kampurkan dengan kelapa kemudian langka ya kita tabur di atasnya ini ini kata muda boleh ya biar esteler banget gitu ya karena kalau esteler temennya ini temennya esteler nah kemudian juga ada nangka ya ditaburkan nangka yang tiduran boleh pak boleh boleh sesuai selera boleh sesuai selera nah setelah karena ini tadi kan sudah avokat ya avokatnya gak saya taruh lagi di bawahnya setelah ini saya tambahkan yang tadi si yang menggunakan sirup koko pandan ini kita keratakan lagi di atasnya menggunakan sentok juga bisa Chef Farah Chef Nurul kan selama pandemi ini banyak kemudian bisnis-bisnis kuliner begitu ya yang dari rumah kira-kira ini peluangnya seberapa besar nih di bulan puasa nanti kalau kita bisa jadikan sebagai bisnis gitu ya bisnis jadi satu alternatif jadi satu alternatif banget dan memang kemarin ini karena selama pandemi orang-orang banyak di rumah banyak yang coba-coba awalnya ternyata enak akhirnya coba dijual dan ternyata orang banyak yang suka ini bagus banget sih bisnisnya untuk menjadi salah satu alternatifnya nah setelah ini atasnya baru kita taburkan lagi dengan apa apukat apukat boleh diselang-seling juga dengan nangkanya udah begini jangan lupa difoto nah sebelum itu juga jadi alternatif juga tuh orang sekarang suka sebelum makan ritualnya foto dulu ya itu dia baru terus kita makan nah itu udah udah yang yang like sama yang komen biasanya udah banyak banget itu kalau sudah difoto jadi jadi ini kalau satu box gini kira-kira ada harga jualnya berapa Asya Farah Asya Farah waduh kita masih apel itu yaudah berikutnya kita saksikan cara menghitung ya bikin bisnis plan Bapak Ibu abis ini jadi karena ini apa namanya bahannya kan bahan-bahan lokal sebenarnya ya bahan-bahan lokal yang tidak tidak membutuhkan biaya yang cukup besar ya cukup mahal jadi sebetulnya ini bisa 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 harga jualnya sih gak terlalu tinggi maksudnya harga harga bahannya tidak terlalu tinggi tapi kita bisa jualnya dengan harga yang tinggi karena kan kita tambahkan lagi dengan dengan santan dengan sirup ya itu bisa jadi lebih mahal lagi belum waktu kita buat kita doa gitu kan ya jadi luar biasa ya buat kesehatan karena tadi juga ada dikurangi gulanya dan seterusnya wah bagus sekali ya Bapak Ibu di depan sudah ada yang di gelas cantik sekali ada warna layer ya tadi yang disampaikan Syafara ada layer-layer yang di gelas nah ini kalau yang di box biasanya lebih banyak lagi bahannya ya daripada yang di gelas karena kalau yang di gelas kan dia lebih apa sedikit isinya bisa ditambahkan lagi ada yang bilang sudah penampakannya menggugah selera sudah kelihatan sudah kelihatan ini ya sudah kelihatan wah ini ada Pak Trias wah Pak Trias nih diam-diam Bu Olive kalau bulan puasa kita di Hotel Management ada menu spesial buatan Syafara yang selalu ada untuk buber di kampus apa tuh kasih tau saya apa Syaf ini yang sudah di box nah kalau yang itu sebenarnya off the record ini Pak Trias kalau gitu nanti di akhir ya Bu siapa tau LRC mau lanjutan acaranya nah ini dia silahkan Syafata boleh di di present yang di box ini sudah ini saya buka ya bentuknya seperti ini wah menarik sekali ada coklat ada hijau ada merahnya ya kemudian di atas juga tadi ada perpaduan warna putih merah dengan hijau ya kemudian yang di gelas juga sama seperti ini itu di set yang saya buat hari ini mungkin ada yang mau bertanya kita beri aplaus dulu yuk Bapak Ibu dengan virtual aplaus keren sekali untuk visit yang pertama dari Chef Farah silahkan kalau ada yang mau kita belum bagi-bagi sambil mempersiapkan menu kedua Farah bukan Queen yang di Olivia ya nggak pake Queen Farah nggak pake Queen yang ini nggak pake Queen kalau Farah Queen dia langsung ngomong this is it gitu ya silahkan Bapak Ibu sambil Chef Nurul kalau sudah siap kita langsung ke Chef Nurul ya tapi mungkin Chef ini lagi mau kita dulu cuman kita naikin barang Chef Nurul yang mempersiapkan dan membantu Chef Nurul mempersiapkan bahan-bahan ya ini mau dicicipin nggak sih nanya ya mau dicicipin nggak nanti ya Pak Bapak Bapak berimajinasi berhalusinasi dulu rasanya seperti apa mohon maaf ya Pak ini kalau kalau apa maksudnya program masak-masak itu gini jadi semuanya pasti aduh baunya enak pasti enak segala macam tapi pengen coba tapi nggak bisa sangat disesalkan ya saya cuma bisa cerita aja baunya enak tadi apa menu andalannya Chef Farah sambil menunggu Chef Nurul yang disampaikan Patrias itu kajurnya ya namanya apa siapa itu master bala-bala atau apa apa ya bala-bala monster master 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 bala-bala oh master bala-bala itu kalau orang beberapa daerah bilangnya mbak uang kali ya kalau di HN lebih 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 keren oh lebih keren biar agak mahal harganya biar agak mahal ini ditanya Chef bisa tahan berapa lama ya Chef Farah untuk dessert yang baru kita buat kalau dessert box yang saya buat ini memang tidak bisa lama ya paling cuman kalau di dalam chiller atau di kuras ya biasanya dua atau tiga hari karena tadi si kelapa si apokat sama si nangka tadi kan memang tidak dimasak ataupun tidak saya beri pengawet jadi memang dia tidak bisa lama biasanya langsung langsung segera dikonsumsi apalagi pas ajan maghrib Pak itu selesai cepat itu tidak awet Pak tidak awet ajan maghrib langsung kita bisa buka dulu sedikit mematahkan guru Yuliani yang tanya tadi ya terima kasih Yuliani oke luar biasa aduh Chef oke gimana apakah Chef Nurul wow ini kok jadi banyak ya chattingnya ya aduh mohon maaf Bapak Ibu kecepatannya jadi tidak bisa bacain tapi apakah Chef Nurul sudah siap sudah Bapak Ibu kita akan saksikan Chef Nurul begitu ya yang sudah mempersiapkan bertahun-tahun lamanya begitu ya dan hari ini akan membuat satu hidangan khusus buat kita dalam sharing dosen ini untuk itu kepada Chef Nurul selamat siang saya akan bikin mentai rice mentai rice mentai rice ala-ala Indonesia karena kalau misalnya mentai rice yang original kita harus pakai apa sefarang namanya membulat-bulat kecil-kecil kelur ikan tobiko tobiko ya karena mentai sendiri dari Jepang betul mentai itu dari Jepang kalau sekarang saya tidak pakai itu takutnya kan namanya lidah Indonesia ya saya aja sudah lama mandi kerja di hotel masih gak doyan Chef apalagi saya Bu Nurul tapi memang sebetulnya masakan Indonesia itu sudah luar biasa sekali enaknya ya orang luar aja membuktikan goreng itu sudah nomor satu di dunia sebetulnya ya jadi kita juga sebagai orang Indonesia harusnya lebih bangga dan lebih senang memasak-masakan Indonesia karena kadang-kadang orang suka gini aduh masakan Indonesia malu saja bahannya susah bahannya repot kalau sekarang apa aja nih bahan Indonesia sekarang sih gak susah bahannya kita cuma punya kita hanya perlu sediakan nasi nasinya kalau belum makan nasi belum kenyangkan nasinya kurang lebih 500 gram sudah matang makanya saya bilangnya nasi Chef kalau masih mentah beras jadi nasi nasinya kalau bisa didinginkan dulu jadi kalau dia panas-panas biasanya dia suka menggumpal jadi nasi kemudian ada anion bawang bombay biasanya sih kalau ngomong bahasa Indonesia suka diambil masih parah jadi bawang bombay bahasa Inggris juga kita paham siap kemudian daun jeruk yang diiris halus jadi diiris halus banget supaya kalau misalnya terlalu besar juga nanti dimakanin jadi gak enak mungkin rasa kain kalau seperti ini saya rasa rasanya kita ambil wanginya kemudian ada garlic cincang bawang putih ini untuk nasinya plus butter jadi bebas sih mau butter boleh mau salad oil boleh mau margarin boleh gitu ya tapi kalau misalnya disini saya pakai butter supaya lebih gurih gitu Bu Mariani tanya nasi putihnya bisa diganti nasi merah chef bisa boleh artinya Bu Mariani lagi diet banget kelihatan sekali ya dari itu malah jadi jadi lebih enak kalau nasi merah kan lebih apa kalau kita bilang perak apa sih perak semua sebinus perak itu agak perak memang sekarang kita lagi programnya lagi kepengen makan makan makanannya sehat ya betul saya paham sekali orang-orang pengennya ini kira-kira kalau diganti dengan nasi yang mungkin ada yang beras hitam atau yang beras susus diabetes tidak akan ada ya chef ya ya nah itu adalah yang tadi saya sebutkan adalah untuk nasinya kemudian untuk isiannya kita ada sama kita pakai bawang bombay kemudian bawang putih kemudian ada saya tambahkan sedikit sayur-sayuran nah biasanya kan kalau anak-anak suka susah ya makan sayur-sayuran gitu jadi kita gabungin kemudian ada wortel ada green peas ada jagung jadi ini dipotong kecil-kecil aja kenapa karena mengimbangi dari saya pakainya adalah daging cincang daging cincang daging cincangnya bisa diganti misalnya mau pakai ayam bisa misalnya pakai seriput boleh gitu ya kemudian untuk atasnya toppingnya untuk mentai sausnya saya pakai mayonis dengan selai kacang selai kacang yang halus yang yang krimi nah Chef Nurul ini Bu Desi bilang kalau selain mayo apa ya selai saya juga alergi kacang kedelai adakah yang lain kacang kedelai bisa mayonis itu kan dia pakai salad oil tidak pakai tidak ada kedelainya kecuali kalau salad kalau mayonisnya bikinnya dia pakai soya oil pakai soy oil kalau enggak aman berarti ada pilihan karena saya juga mau makan kacang-kacangan kemudian untuknya saya juga mau kasih mozadala mozadala acis supaya dia bisa melt yang sekarang saya mau buat pertama itu adalah raisnya dulu ya Chef kasihnya dulu banyak juga ya sirataki oh sirataki boleh enggak bisa enggak bisa kayaknya banyak yang lagi ayat ini semuanya ya ya Chef katanya makin kesini makanan itu enggak hanya enak harus sehat juga begitu ya harus sehat harus sehat harus sehat kalau kita mau memanaskan ada bawang bombay dengan bawang putih saya ingatkan kembali yang kita masak duluan bawang-bawang tambahnya karena bawang putih itu dia banyak mengandung gula sehingga dia akan lebih cepat untuk gosong jadi kalau misalnya baru nih dari Chef kadang-kadang suka gitu kan cuman biasanya si bawang putihnya jadi lebih cepat gosong ibu maaf saya mau cerita tapi kalau bau bawang aja sih udah biasa bu kita ibu-ibu ini pakai butter ya setelah tambah enak baunya jadi aduh bawangnya aja udah enak belum masuk yang lain-lain tambah lagi dengan daun jeruknya ya di si masak sedikit supaya aromanya keluar oke kemudian kita mulai dimasukkan nasinya masih goreng ya prosesnya ya Chef ya mirip masih masih goreng sih sebenarnya bisa sih kalau misalnya kita nggak mau kasih gitu cuman ini kita supaya dapat rasa Indonesia ini juga ya Sofya dari si si ininya kalau di rumah boleh juga itu balik gitu kalau kalau penuh berat ini penuh yang oke ini tadi ditambahkan merica merica tertanya jawab aktif ya mentai itu sebetulnya telur ikan ya telur ikan ini tobiko juga sama tobiko polak itu biasanya untuk di nasi ras menta tapi yang asli Jepan ya karena kalau sudah Indonesia jadi saya nggak pakai itu karena kadang-kadang sulit carinya gitu ya mungkin nggak tersedia di pasal seperti biasa harus ke permakatan yang besar baru bisa dapatkan sekarang saya mau mulai untuk baginya bisa pakai kafiar atau tobiko waduh kalau kafiar kayaknya mahal buat tapi kita ini memang memasak yang mudah pak yang murah meriah itu ibu-ibu banget tuh mudah meriah semua suka ibu-ibu deh supaya kita menyesuaikan rasa karena biasanya seperti tadi butternya kan kadang-kadang butter yang asin juga jadi kita hanya istilahnya kita adjust kita hanya menyesuaikan rasanya saja kalau yang di terakhir itu karena kadang-kadang kalau kita dari awal makanya kurang kurang tambahin lagi eterah asin banget saya tidak seperti itu ya ini kita mulai ini dagingnya ya ini kebetulan daging sapi yang dimasukkan kalau kita mau ganti dengan daging ayam boleh ya boleh ini juga langsung saya masukkan karena tadi ini sudah saya rebus dulu sebentar jadi dia biar matangnya bareng sama si namanya ngeblank sebentar kemudian kita untuk ya untuk ya Erding sudah ada yang ngecium baunya dari rumah katanya ini ada kecap asin kita tambahkan sedikit saja ya cuman buat tambah rasa aja supaya ada rasa-rasa si satenya satenya biasanya pakai kecap ya cuman kalau kecap manis kan nanti jadinya manis banget gitu dan suwano penciumannya ini sekali ya tajam sekali dari rumah sudah tercium ya sudah sudah jadi kita tinggal mengaduk untuk mayonesnya mayonesnya kita campur dengan selai kacangnya kita aduk saja sate ya sate 1 banding 1 sih cukup atau misalnya ada yang lebih senang rasa kacangnya lebih kuat boleh 2 banding 1 boleh nah ini yang saya sudah buat sudah saya masukkan Chef Nurul boleh gak digambarkan karena saya belum pernah sama sekali selai kacang digabung dengan boleh itu rasanya seperti apa rasanya karena si mayones mayones itu gurih dan sisanya kacang sebetulnya agak-agak manis jadi dia jatuhnya lebih ke apa ya kayak gurih sih gurih cuman dia memang agak lebih ada manis-manisnya sedikit sih gitu jadi kalau misalnya ada yang misalnya saya gak makan gula gitu misalnya bener-bener gulanya harus kurangin banget gitu berarti bikin aja gak apa-apa dari kacang yang di apa ya biasanya di drive-way itu di apa sih di sangrai di sangrai terus di blender halus gitu nah itu tinggal diaduk aja sama si mayonesnya gitu jadi itu itu pasti akan rasanya hanya muncul rasa si mayonesnya nah ini yang pertama kita taruh nasinya dulu ini cepat sekali prepare-nya jadi misalnya apalagi kalau belum puasa gitu ya cepat-cepat mau tarawih tapi mau makan dulu gitu habis buka puasa bisa langsung disiapkan kalau misalnya sahur tuh biasanya sahur itu kan kita lebih ngantuk ya iya betul tau-tau bangun udah waktunya udah meket banget gitu ya mungkin malam kita udah bisa siapkan ya betul malam kita siapkan mungkin paginya bisa tinggal masuk pas sahur kita bisa panaskan lagi ya di microwave atau mungkin di kukus juga bisa ya ya di kukus bisa ya sebentar wah kalau selainnya diganti pecel gimana nih bisa aja cuman cuman pedes sih pastinya ya kalau pecel tergantung ada yang ada yang pedes juga sih kalau saya mainnya original kenapa karena saya gak makan pedes seferah tau itu jadi kalau ada bumbu pecel ada proyeknya bisa itu bisa tambahan ide itu nah ini juga sama nih chef Nurul ini juga bisa ya kalau kita mau bisnisin ya kayaknya ya bisa bisa ini bahan lebas kita bisa misalnya mau bisnis mau pakai bahan yang lebih murah lagi misalnya kayak tadi yang seferah sudah sebutkan misalnya pakai daging ayam daging yang cincang gitu ya bisa banget ini terakhir adalah mozzarella berarti ini ada rasa gurih ada manis-manisnya plus ada strongnya dari si dan ini terus kita torch supaya melelehkan kalau misalnya di rumah di rumah gak ada adanya oven bisa gak bisa ya betul ini kan biasanya anak kecil pada doyan ya atau anak sekolahan gitu alternatif masakan Indonesia yang berbeda sudah jadi cepat sekali cuman berapa menit tadi sekitar 10 menit luar biasa mentai rice by chef nurul bapak ibu boleh kasih applause nya dari virtual kita luar biasa sudah jadi makanan bisa menjadi inspirasi untuk berbuka puasa itu tadi ya air juga bisa sebagai alternatif gitu ya well bapak ibu kita tiba di waktu untuk resitanya jawab polo tadi sudah banyak yang bertanya ya sembari menghidupkan acara sharing session pada siang hari ini silahkan kalau bapak ibu mau lebih dalam bertanyanya misalkan berapa butir berasnya oh enggak ya itu tetap selam ya yuk silahkan oh ini ada bu yuliani ya bu yuliani bertanya apa nih ya chef nurul kalau versi vegetarian bisa bisa vegetarian 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 berarti bikin mayonesnya mungkin harus diganti sih kalau vegetarian ya berarti vegetarian tuh bikin mayonesnya piye ya karena kan dia sebetulnya mayones itu kan dia dari ek yok pelur tulur merah sama oil bisa sih yang kekinian adalah dia pakai velute biasanya velute itu dia dari kaldu kaldu dicampur pakai tepung tepung terigu tepung terigu yang dicampur dengan margarin berarti dipakainya kalau memang vegetarian bisa sih mungkin next nanti kita ngajarin cara bikin mayones yang vegetarian itu pertanyaan dari ibu yuliani sekarang ada juga mentahnya mayo plus chili sauce bisa dari ibu diana bisa kalau itu sih selera saja ya misalnya gak mau pakai apa satenya bisa atau bisa tetap pakai si apa pinat sausnya tapi terus ditambahkan chili sauce bisa bisa banget chili sauce ini lebih ada rasa pedesnya atau ini juga bisa ditaburi sama cabai bubuk tadi mungkin kalau misalnya yang senang pedes kita bisa tambahkan cabai bubuk bisa saja tambahkan lagi cabai bubuk warnanya agak merah ada merah bapak ibu juga boleh bertanya tadi yang chef Farah buat ya bapak ibu silahkan jika ada yang masih mau ditanyakan supaya abis ini kita langsung buat di dapur masing-masing iya memang mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa datang ke kampus lagi nanti kita bikin lagi yang kayak gini tapi live ya iya ya bisa langsung dicoba ibu mariani bisa daging sapinya bisa ganti daging ayam bisa bisa sekali ataupun misalnya lo gak mau yang daging cincang dagingnya mau potong-potongan bisa boleh atau mau lembaran kadang-kadang suka ada yang lembaran tuh kan chef yang panjang-panjang gitu ya file gitu jadi itu bisa boleh ini apa nih nasinya harus pelin atau boleh ada rasa rasa yang pernah ada apa rasa yang pernah ada ya boleh boleh rasa yang tadi kan kita kasih rasa daun jeruk mungkin tadi ya tiba-tiba tadi pagi saya pikir oh ini kalau dipakaiin bawahnya masih uduk boleh boleh bisa uduk misalnya ini masih uduk saya dibawahnya kita kasih buat nasi uduk dulu kemudian dikasih taburan-taburan yang lain bisa juga seperti itu tadi ada yang nasi goreng bisa merah bisa juga ya Pak bisa Pak bisa dilihat di live streaming ya biasanya ada BINIS TV ya BINIS TV jangan lupa nanti ya Pak like and subscribe like, comment, and subscribe linknya sudah dibagikan kalau link YouTube-nya juga sudah dibagikan Chef Nurul mau tanya tadi kalau pakai irisan daun jeruk itu rasanya apa ya kayaknya menarik ya makanan dikasih daun jeruk iris itu rasanya gimana Chef dirasa dia tidak terlalu muncul tapi kita ambil aromanya karena kalau aroma daun jeruk itu kan seger ya jadi itu yang kita ambil supaya juga dapat rasa Indonesianya lebih ke situ karena kan seperti tadi Chef Nala juga sempat bantu jelaskan bahwa sebetulnya kan ini asalnya dari Jepang kalau Jepang sendiri dia sebetulnya raisnya plain ya Chef paling hanya pakai butter jadi saya coba tambahkan adalah dengan daun jeruk ini kan Indonesia atau Asia rasanya gitu lebih lain daun jeruk mungkin ada alternatif lain bisa kemangi atau misalnya atau bisa lemongrass serai bisa serai atau pada saat memasaknya kita kasih serai nya atau rasa panden yang kuat pada saat masak nasinya kita kasih daun panden yang banyak seperti kan dia wangi atau seperti yang saya Farah bilang dibikin nasi uduk nasi uduk kan biasanya ada daun salam ya Chef pakai daun salam disitu bisa bau-bauannya itu ya ini kalau di torch sama di oven itu gimana nih akan sama gak hasilnya Chef ini dari Bu Mila Savitri baik kalau ovennya yang dia ada api atasnya itu hasilnya akan sama tapi kalau ovennya hanya api yang di bawah dia tidak bisa warna hitam-hitam seperti ini ya coklat-coklat ya Chef Farah ya karena kan ini kita bikin melt si mozarellanya plus kita apa ada dia proses karamelisasi disitu baik jadi harus yang disetting atasnya ya kan biasanya ada yang panas atas gitu ya betul siap ya Bapak Ibu masih 2 jam oh enggak ya gak ya Bapak Ibu ya saya gak mau masak lain ya sesi tanya jawab kita sampai 14.21 Bapak Ibu apakah masih ada ini masaknya cepat sekali ya emang ini sangat proaktif praktis ya Chef Nurul dan Chef Farah ya jadi memang tadi waktunya gak lama ya nih kalau daun serai diganti irisan serai apakah serai harus ditumis duluan bareng dengan bawang atau tidak usah dari Ibu Amalia ya sebaiknya ditumis seperti tadi saya tumis dulu si daun jeruknya supaya keluar karena kalau misalnya apa bumbu-bumbu Indonesia itu banyak dia adalah kandungannya adalah oil gitu ya minyak ya Chef ya jadi memang harus kita pancing dengan tanah supaya keluar aromanya gitu jadi sebentar saja sih tapi dan kalau pakai daun serai pakainya bener-bener bagian dalamnya sekali itu yang bagian putih supaya dia tidak keras pada saat kita makan sebentar tuh kalau orang eksak kira-kira berapa detik Bu sebentar sekali paling 5 sampai 10 detik sih Bu Olive tadi karena saya sebentar sekali yang penting yang penting panas si pannya panas gitu jadi dia terkena panas itu dia keluar oilnya gitu aromanya keluar karena fungsinya hanya mengeluarkan minyaknya ya jadi tidak perlu panas kalau di oven suhunya berapa nih dari Pak Ali Gunawan Chef kalau misalnya dia panas atas kalau api atas itu tidak ada suhunya ya Chef ya paling kita oven-oven tertentu ada itu sekitar paling kita pakai sekitar 170 lah Pak karena sebentar sekali kalau pakai panas api atas kita mungkin hanya satu menit kalau di oven gitu jadi jadi tadi 170 ya kalau nggak ini 169 setengah lah Pak jadi boleh lah kalau boleh lah boleh nah ini dari Bu Yuliani ya kalau untuk Chef Farah nih kalau menghias desertnya tadi boleh di apa nih ya maksudnya bisa sharing cara menghias desert cara menghias desert yang tadi kalau yang tadi apa namanya Chef mohon diulang Chef nama desertnya nama desertnya nama desertnya esteler desert box oke esteler desert box ya jadi atau kalau yang di glass ya namanya esteler desert glass cuman kan kalau glass itu orang kadang-kadang mikirnya esteler yang biasa yang pakai yang pakai air air ya minuman ini dia padat dia nggak nggak apa namanya nggak bisa langsung diminum tapi makannya bisa endokin pakai sendok kelupaan ya ampun baru aja udah lupa Bapak Ibu suhu satu aja jangan banyak-banyak apa nih jangan banyak-banyak oh iya baik kalau dagingnya 1.70 1.70 kalau dagingnya diganti dengan telur goreng bisa tidak bisa bisa kan kalau kita mau nambahkan proteinnya bisa dari apa aja bisa ikan bisa telur bisa seafood yang lain misalnya udang dan segala macam kalau telur mungkin sebaiknya telurnya dibuat telur dadar jadi setelah menjadi telur dadar kita iris-iris baru kita ya platingnya supaya lebih cantik sih jadi dimasukkan ke youtube channel hotel manajemen nggak nanti bisa dibicarakan lah ya pak kekeluargaan bapak-bapak-bapak ibu yang saya hormati acara ini akan ada dua penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari acara ini yang akan diumumkan oleh chef Nurul dan chef Farah dua penanya terbaik nanti dilanjutkan di akhir akan ada delapan e-wallet senilai 200 ribu banyak ya abis ini bisa beli bahan-bahan terus bikin di rumah wah gitu kan ya tadi apa bahan-bahan ini sebenarnya kan nggak sulit-sulit ya yang kita bisa beli di pasaran terdekat gitu ya atau kalau sekarang trendnya orang pakai apa kirim online online shop ya langsung keluar semua tuh apa yang malah kalau bisa satu toko ini ada semua ini oke baik bagaimana apakah masih ada yang mau bertanya kayaknya udah aduh pengen masak nih gitu ya pengen masak gitu ya wah ini sudah ada link ya untuk mendapatkan melakukan pengisian oh evaluasi Bapak Ibu mohon dapat diisi evaluasinya juga nah ini gimana nih apakah sudah kalau tidak ada lagi yang bertanya kita akan Bu dia jika ada yang mau bertanya langsung boleh oh iya lupa ya kita mau silahkan nih Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya live begitu silahkan raise hand ya nih wah open PO nggak Chef Farah oh wow wadidaw oh waduh pertanyaan sulit coba bisa ditanyakan sama Chef Trias Chef Trias juga lagi nonton oh dia yang menghitung ya boleh open PO masuk PS nggak nih ya profesional service nggak nih ya oke ini apakah nasinya bisa digantikan dengan kentang bagaimana nasi nasi diganti dengan kentang yang tadi mungkin yang mentai oh bisa boleh 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 bisa bisa dengan kentang bisa kentang bisa pasta bisa mu bisa singkong barangkali kalau Indonesia singkong lebih enak singkong kita rebus dulu kita potong kecil baru kita pergunakan atau talas ya talas bisa ide nya sebenarnya banyak ya macam-macam kita bisa pergunakan untuk isian disini yang penting kalau disini kan kita sebenarnya makan ini sudah lengkap karena ada karbonnya karena ada proteinnya juga ada sayurannya sayurannya juga itu semua sudah tercover tercover all in one ya di dalam satu makanan gitu kita pun juga yang masak juga nggak repot nih ini loh sekali masak sekali masak kayak seperti tadi saya pakai satu pengorengan saja sudah cukup gitu dari habis masak nasi tempatnya langsung buat masak baginya lagi bisa jadi enggak biasanya soalnya kalau habis masak tuh males dicinya betul itu yang ngomong siap loh apalagi kita ya ibu-ibu tapi pengalaman biasanya kalau saya lihat ibu-ibu itu kadang aduh males lah masak males berantakannya males ininya gitu ya sebenarnya kan kita banyak pekerjaan yang lain belum ngoreksi bukan belum ngajar zoom ya kan meeting dari meeting ke meeting cepat jadi kapan kapan mau meet time-nya gitu kan jadi kalau ini ini salah satu alternatif biar cepat biasa punya meet time yuk yuk bapak ibu apakah panitia melihat ada yang raise hand apakah ada yang ingin open mind masih ada yang tanya tuh chef boleh gak aku order minimum order ayo nah kan masih order ya nih pak li ibu lea lea sulemah berarti laki-laki ini sulemah tangga gak gak di rumah oh ini ada rice hand chef nuru dan chef para ada pak joni suhartono monggo pak silahkan pak jika ada yang mau ditanyakan pak mungkin kameranya mulai dinyalakan karena barang liat biar saya juga bisa tahu aku penasaran yang nanya siapa laki-laki iya oh tadi bu lea bukan bapak oh oh maaf ya maaf ya belakangnya ada putra gitu ya jadi saya maaf bu lea silahkan pak joni silahkan pak iya pak joni monggo silahkan pak mungkin ada yang ditanyakan mungkin apakah kepencet atau emang mau nanya nih pak atau bapak lagi masak enggak ya kita tentu ya pak jeninya tanya dari ibu angelina sepertinya dikirahkannya ke separan makanya separan separan harus berapa kalori kalau kalori itu kan sebetulnya dihitungnya dalam satu hari ya karena satu hari itu kita biasanya makannya kalau yang harusnya itu ada tiga kali makan pagi, siang, dan malam kemudian ada dessertnya juga ada snacknya di tengah-tengah itu ya jadi sebetulnya kita itu makannya lima kali lima kali enam eh lima lima kali saya ini makan terus siap iya jadi sebenarnya kalau mau kurus atau mau gemuk itu sama sebenarnya makan sama lima kali tapi mungkin porsinya ya nah kalau yang normal sih per hari itu sekitar kalorinya 2000 ya 2000 sampai 2200 yang normal yang normal ya nah itu nanti kita bagi lagi itu jadi 2000 bagi 5 ya 2000 bagi 5 gitu nah memang kadang-kadang kalau makan-makanan yang apa kemilan ya itu yang kita gak itu langsung 50 kalori yang terasa makan ternyata gede ini kalorinya gitu ya sementara yang makan benernya malah malah gak terlalu besar jadi kebutuhannya kita hitung juga ya walaupun kalorinya dari makanan itu beda-beda begitu ya chef ini ada ibu Yuliani ya chef Fara untuk dessert-nya dituliskan biskuit kelapa ganti biskuit lain Roma sebut merek nih ya aku bisa bilang monggo boleh boleh saja diganti dengan biskuit boleh kemudian tadi ada pertanyaan dari ibu roti katanya boleh atau misalnya punya cake atau bolu kalau kita bilang bolu boleh kita pakai bisnya seperti itu Oreo bu merek lagi merek lagi endorse nanti kenapa saya pakai kelapa karena saya menyesuaikan dengan si esteler tadi karena esteler tadi biasanya kalau kita sebut esteler itu pasti tiga komponen yang selalu ada ada si kelapa ada kelapa sama ada bukat makanya itu kenapa saya pilih si biskuitnya biskuit kelapa dan ada gurihnya ya chef ya kalau biskuit kelapa itu ya biskuit kelapa mungkin mau diganti yang lain boleh-boleh aja cuman nanti mungkin namanya gak jadi esteler lagi chef Nurul dan chef Farah sambil dipikir-pikir siapa kira-kira dua penanyaan terbaik tadi menurut chef-chef hebat ini ada ya pertanyaan tadi banyak tuh aduh LPG gitu ya waduh Bapak Ibu boleh dibantu ya ingat-ingat di atas tadi sudah banyak yang bertanya yang pertama itu susah tadi banyak banget ya ininya apa namanya yang tanya ya jadi kita juga jadi lupa yang banyak juga nih kalau misalnya boleh di share menu lucu lainnya kelepon box ini juga Indonesia juga tapi kita buat dengan model yang lain kelepon tadi ya bisa juga nah itu biasanya nanti ada bahan-bahan lain yang kita pergunakan jadi sebenarnya idenya masakan Indonesia itu atau dessert Indonesia itu banyak sekali tinggal kita mengolahnya atau mengemasnya menjadi bentuk yang lain jadi lebih modern karena sekarang kadang-kadang agak males gitu kalau makanan Indonesia atau ini tradisional apalagi diingsi ya tapi kalau sudah dikemas atau dibentuk dengan bentuk yang lain mereka menjadi lebih suka oh itu langsung untuk lupa ini ada Pak Joni ya Pak Joni jadi bertanya kapan iya mohon maaf suaranya tidak terdengar Pak Pak Joni suaranya tidak terdengar Pak mungkin bisa masih mute mungkin masih di mute mungkin ya iya masih mute bisa bisa dengar suara saya Pak resign mungkin oh bisa ada pertanyaan Pak itu masih nah Bapak masih di mute itu iya sudah Pak nunggu silahkan Pak tapi suaranya tidak keluar ya sepertinya suaranya tidak keluar ya Pak Joni mohon maaf kami tidak bisa mendengar suara Bapak terima kasih Pak Joni terima kasih Pak Joni ini ada Bu Arlen untuk di-share di-share menu-menu seperti kelepon iya oke iya itu tadi di-share dari Pak Trias itu ya kalau kelepon itu nanti biasanya sama teman saya ya satu lagi Chef Dianca kalau itu kalau untuk nasi resep VG-nya bagaimana ya apa dagingnya bisa diganti dengan tahu tempe bisa bisa ya bisa tahu tempe juga salah satu alternatifnya kita pergunakan untuk pengganti tadi protein lainnya cuman mungkin tidak bisa pakai mozzarella ya karena mozzarella tidak kejikari oh iya ini Pak Ali silahkan siang Pak Ali ya Pak Ali halo Pak Ali apa kabar dengan suara kami Pak oke gak udah udah dijabut tadi mau nanya itu iya siang kalau untuk vegetarian maksudnya resepnya gitu Bu tadi halo Bu halo Bu dengar dengar kalau gak pakai gak pakai mayona berantinya apa ya Bu ya kalau gak pakai mayona buat ini saya nuru krim krim yang pakai santan boleh santan santannya dikentelin bisa ya oh gitu ya gila ya suaranya ya santannya dikentelin bisa ganti mayo bisa kayak yang tadi Bu Farah buat kan santannya cuman Bu Farah kasih kuning telur nah ini jangan dipakai kuning telurnya jadi hanya si maizena nya saja jadi rasanya jadi gurih gurih santan ya kita tidak menggunakan apa namanya mayonnaise ya karena mayonnaise sendiri memang mengandung telur biasanya baik Chef Nurul Chef Farah rasanya waktu kita sudah diakhir untuk sesi ini apakah sudah ada penanya yang menjadi favorit kedua Chef Nurul ini atau mau dipikirkan dulu berdua saya akan seserahkan kepada Bu Viana karena akan diundi 8 jadi mungkin sembaring undi Chef Farah dan Chef Nurul bisa rembukan yang akan mendapatkan dua pertanyaan terbaik bagaimana gitu Ibu karena waktu kita sudah di 14.23 maka saya akan kembalikan kepada Viana Viana silahkan the screen is yours terima kasih untuk kesempatannya oke terima kasih Chef Nurul dan Chef Farah terima kasih juga Ibu Olivia seru banget sih ngeliat ngeliat proses masaknya cuman bedanya kalau kayak di TV TV acara TV masak kan biasanya ada time waktunya gitu-gitu ya kalau ini enggak ya terus kayaknya presi-presi kayaknya santai gitu seru banget ya bisa jadi inspirasi juga loh buat jual-jualan dessertbox dessertbox karena kan dessertbox itu kan banyak kan manis banget coklat gitu-gitu ya Chef ya ini dengan ada fusion jadinya campur-campuran ada ada rasa indonesia juga dan juga ricebox eh sorry rice mentah ya rice mentah juga menarik banget ternyata eh bukannya biasanya pakai saus-saus juga ya untuk mayonnaise ini aku mau tanya-tanya dikit dulu nih sama Chef biasanya bukan mentah itu ada mayonnaise sama sausnya gitu gak sih Chef kan ada rasa pedas-pedas nya juga cuman ini pakai selai kacang ya ya jadi sebetulnya arahnya lebih ke kita tadinya mau bikinnya seperti kayak sate gitu kan tapi kita bikinnya adalah mentah karena kan kayaknya selama pandemi ini lagi booming banget ya Menta ini gitu jadi terus baru dari luar ya Indonesia malah jarang ya emang sih dua menu itu emang lagi jadi highlight memang ya sesuai dengan janji yang sudah diumumkan tadi oleh ibu Olivia mungkin masih menunggu dua pertanyaan terbaik yang akan diumumkan oleh ibu Chef Farah dan Chef Nurul ya jadi sembari menunggu saya akan mengumumkan membagi-bagi door price untuk 8 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher e-wallet sebesar 200 ribu rupiah nah ini mungkin saya minta tolong kepada ibu Olivia mungkin untuk memberikan aba-aba nih start dan stop wow berapa 8 orang kita 200 loh kita mulai dari sekarang kita muncul yang lama ya biasa ya 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 ada ada berapa ribu sini ada kurang lebih berapa oh ya lumayan stop ya ya Pak Boto wow Pak Boto selamat hari oke ya Pak Banyu Pak Dodi Pak Den Doni Daddy wah Bu Yuliani saya ingat Ibu Yuliani banyak bertanya tadi loh luar biasa selamat buat e-wallet 200 ribu oke selamat untuk 8 orang pemenang hooray nanti bisa langsung buat apa ya buat belanja ya tadi ya bahan-bahannya kan kalau sekarang kan belanja udah gak harus pakai uang cash ya bisa pakai uang e-wallet juga jadi ini kepakai banget itu ada Pak Boto Pak Boto mau disumbangkan Pak ini ada Pak Boto mau belanja buat coba ini loh Bu Oli mau nyobain ya silahkan saya kembalikan oke oke ya terima kasih Bu Olivia sudah mendapatkan 8 orang pemenang selamat sekali lagi dan juga saya akan kembalikan kepada Chef apakah sudah ditentukan 2 orang pernahnya terbaik yang juga mendapatkan pencet i-wallet tadi kita lihat kayaknya yang banyak kasih pertanyaan ada Pak Hadi ya Separa ya Pak Hadi dari Separa mungkin mungkin ke Ibu tadi udah Bapak ya sekarang ya Ibu kali ya Ibu Mariani tadi ya Ibu Mariani Ibu Mariani oke berarti udah pas ya udah udah dapet 10 orang pemenang yang mendapatkan voucher i-wallet sebesar 200 ribu rupiah seru ya caranya ya semoga tentunya tadi resep-resepnya juga tadi kalau aku lihat di chat ternyata banyak banget yang pengen tahu resepnya nanti mungkin bisa di play lagi kali ya di website binus tv sebelum berakhir nanti ini ada resepnya jadi bisa di cek lagi dan bisa langsung di recreate siapa tahu bisa buat jualan bisa banget ya yang dengan tema yang berbeda oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada chef Nur dan juga chef Farah terima kasih juga bu Olivia terima kasih juga untuk para fakultum member mungkin sebelum kita menutup acara boleh dong kita foto dulu kali ya oke boleh para fakultum member dibuka kameranya supaya bisa kelihatan bukanya gitu oke oke panitia minta tolong untuk di foto ya ada berapa slide sebentar saya cek dulu 6 slide waduh banyak oh oke 6 slide oke terima kasih sudah penonton oke slide 1 dulu 3 2 1 slide 2 3 2 1 oke lagi ya slide 3 3 2 1 oke sekali lagi 3 2 1 oke slide kelima 3 2 1 ya lagi ya slide selanjutnya 3 2 1 oke dan slide terakhir 3 2 1 oke itu saya di ujung acara pada hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Chef Farah dan juga Chef Nurul dan juga sama-sama pada hari ini Ibu Olivia terima kasih semoga sehat selalu semoga sukses terus dan juga dari lecture engagement series kali ini bisa mendapatkan informasi informasi-informasi lainnya dan juga tentunya resep-resepnya ditunggu ya Ibu ya siapa tahu nanti ada live share kita bisa makan langsung oke sekali lagi terima kasih banyak dan akhir kata saya Viana Anendita pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa di season selanjutnya terima kasih Kak Mas Kak Bapak Ibu terima kasih saya izin live ya selamat menikmati selamat menikmati